Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMK Gatoraja merilis perakhiran cuaca pada hari pememutan suara Pilkada 2024, Rabu 27 November 2024 besok. Forkaster BMK Gatoraja, Raihan Cakraningrat, menyampaikan pada hari pencoplosan nanti akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hujan diperkirakan rakan turun antara pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah yang berpotensi mempengaruhi beberapa aktivitas luar ruangan. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Pemirsa, kita telah terhubung bersama Rekan Mohamad Rifti, Jurnalis Tribun Teraja. Rekan Rifti, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik. Rakan Yustina di studio dan Pemirsa Tribun Teraja dimanapun Anda berada. Selamat siang dari Kabupaten Tanah Toraja. Dapat kami laporkan bahwa salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan Tribunas dalam mengantisipasi hujan yang kemungkinan menggoyur pada saat hari pencoplosan pilkada 2024 Rabu besok, yakni dengan mendirikan tempat pemungutan suara atau TPS indoor. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Tanah Toraja dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bapak Rahma Sidayat pada Senin 25 November kemarin. Menurut Rahmat Tribuners, jika titik lokasi TPS tidak memungkinkan untuk didirikan di dalam ruangan, pihaknya memastikan agar tenda yang digunakan tidak bocor. Selain itu juga Tribuners, sedapat mungkin lokasi pendirian TPS memiliki area evakuasi jika hujan menggoyur ataupun terjadi badai Tribuners. KPU Tanah Toraja sebelumnya memang telah menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara atau tungsura serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara atau SIRECAP di Pasaran Celemo, Kelurahan Sariram, Akali Utara, Tanah Toraja pada Sabtu 16 November lalu. Simulasi tungsura ditaksikan langsung oleh Ketua KPU Tanah Toraja, Bapak Bertipa Luangan, kemudian Ketua Bawaslu Tanah Toraja, Elis Buah Mangesa, dan jajaran Korkau Pindah Tanah Toraja. Pasaran Celemo diketahui merupakan gedung semi-indoor sehingga TPS yang didirikan di dalamnya cukup untuk menantisipasi hujan jika terjadi. Selain itu, pantauan kami pada selasa 26 November, salah satu TPS yang akan digunakan untuk wakil Bupati Tanah Toraja, yakni Bapak Zara Kombe, yakni TPS 005 di Kelurahan Bumbongan, Kecematan Makale. Lokasi TPS 005 mengambil tempat di basement gedung terkutakaan dan sekalasipan daerah Tanah Toraja yang terletak di Kota Makale. Pantauan kami Tribuners ditahu dan menggulur basement yang dapat menampung ratusan kendaraan ini memang cukup kondusif. Selain itu, listrik dan jaringan di gedung ini sudah terintegrasi oleh PLN dan provider yang tersedia. Rahmat kemudian menambahkan untuk antisipasi listrik padam juga gangguan koneksi pihak KPU telah melakukan koordinasi bersama pihak WLP PLN dan Makale juga telekom. Sebelumnya Tribuners dapat kami sampaikan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Toraja merilis perkiraan cuaca pada hari pengumutan suara Pilkada 2024 atau Rabu besok. Forecaster BMKG Toraja, Rehan Cakranimrat, menyampaikan bahwa Rabu besok Tribuners akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Tanah Toraja. Hujan diperkirakan akan turun antara pukul 10.00 hingga 15.00 Wita yang berpotensi mempengaruhi beberapa aktivitas luar ruangan. Di mana Tribuners dapat kami sampaikan juga bahwa dapat kami laporkan juga bahwa pukul 10.00 hingga 15.00 waktu ini merupakan waktu yang krusial jikarenakan memang berdasarkan pengalaman pemilu 2024 kemarin waktu tersebut merupakan waktu yang krusial di mana para pemilih sudah mulai ramai berdatangan dan akan dilangsungkan juga proses tuntura. Menurut Rehan Tribuners, hal ini karena berdasarkan data model perkiraan yang BMKG gunakan menunjukkan bahwa kondisi kelembapan relatif RH pada pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat berada di pisaran 80 hingga 90 persen atau berada dalam kondisi lembab hingga basah. Hal itu diungkap Rehan pada saat dikonfirmasi minggu 24 November kemarin. Kemudian Tribuners berdasarkan kondisi perawanan diperkirakan terdapat pertumbuhan bibit awan konfektif pada pukul 10.00 waktu setempat yang menunjukkan akan terjadinya aktivitas presipitasi dan akan melurus sekitar pukul 14.00 ke tempat. Selain itu Tribuners menurut pemaparan BMKG Teraja arah dan kesempatan angin secara umum berasal dari arah timur laut dengan kesempatan 3 hingga 10 not. BMKG Teraja kemudian mengatakan warga untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri dengan membawa payung ataupun pelindung hujan jika perlu keluar rumah selama periode tersebut. Rehan menutup penyampaiannya dengan mengatakan bagi penyelenggara pemilihan umum ditarankan untuk memperhatikan cuaca dan mengantisipasi kondisi ini demi kenyaman dan pelanjaran kegiatan pemilihan hingga proses tunturan nasi. Demikian rekan istilah yang dapat kami laporkan Muhammad Rizky langsung dari Makalai Teraja dan kembali ke Anda di video. Terima kasih rekan Muhammad Rizky, jurnalis Tribun Teraja atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!